Intro Berhasil antarkan Timnas Simsyalolos Piala Asia 2023, begini komentar Sintayong Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Berlangsung di Stadion Jabir Al-Ahmad Kuwait City, telah mempertemukan antara Timnas Injok Vs. Nepal Dimana kemenangan menjadi syarat wajib Ana Asusin Tayong untuk memperebutkan 1 tiket untuk menjadi 5 runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia 2023 Kick off bag pertama dimulai, Timnas Nepal langsung dapat serangan cepat Pratama Arhan dan kawan-kawan Dalam pertandingan kali ini, Sintayong menerapkan formasi 3-5-2 Setelah melakukan serangan demi serangan, akhirnya di menit kelima, Timnas Simsyal langsung unggul 1-0 lewat skema serangan cantik melalui umpan yang dilakukan Asnawi dan diselesaikan dengan baik oleh Dimas Rajat Asnawi hampir saja melakukan blunder ke gawang sendiri Setelah umpan pendek yang diberikan ke Nadeo direbut oleh pemain Nepal Beruntung Nadeo sigap mengamankan gawangnya 17 menit awal permainan, Timnas Simsyal sedikit berburu dan sering melakukan salah-salah umpan meskipun unggul skor 1-0 Menit ke-19, sebenarnya ada peluang emas namun tendangannya masih terlalu lemah Menit ke-31 dan menit ke-34, kembali Timnas Simsyal mendapatkan peluang namun sayang masih melemah ke gawang Nepal Memasuki babak akhir pertandingan, Timnas Simsyal terus menerus menekan pertahanan Timnas Nepal Namun unggul pemain masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan 3 menit sebelum berakhirnya pertandingan, Asnawi kembali meraukan asis keduanya dan diselesaikan dengan baik oleh Witan Suleiman, skor unggul 2-0 Peluid panjang dibunyikan, Timnas Simsyal masih unggul 2-0 di babak pertama Di awal babak kedua, Timnas menggempur pertahanan Timnas Nepal Bukti, dua gol tercipta di awal babak kedua lewat kaki Sadiram Dhani dan kapten kita Fahruddin Arianto Skor berubah menjadi 4-0 untuk Indonesia Timnas Simsyal tak henti-hentinya menggempur pertahanan Nepal Banyak peluang tercipta, pada menit 61, Timnas kembali memberi ancaman ke gawang Nepal Lewat aksi perata marahan memberi umpan silang ke Sadiram Dhani Namun sayang, tandukan Sadiram masih tipis ke sisi kanan gawang Nepal Indonesia masih menjerang habis-habisan Nepal Di setiap waktu, peluang emas diciptakan oleh pemain kita Di menit 68, peluang emas dapatkan si bongsor Elkan Bagot yang memanfaatkan umpan cantik Sadiram Dhani Namun sayang, tandukannya kepalanya masih membentur tiang gawang Pada menit 70, pemain Nepal sudah memainkan pola permainan dunia persilatan Momen panas terjadi ketika Asnawi dilanggar keras oleh pemain Nepal Kepala Sadiram Dhani dikose oleh pemain Nepal Di menit akhir Indonesia menambah keunggulan tim nasional-nya lewat tendangan dari jarak jauh yang memanfaatkan umpan cantik Arhan Pratama Skor berubah menjadi 7-0 Berhasil lolos Piala Asia? Begini komentar Sintayong Saya berterima kasih kepada para pemain karena sudah bekerja dengan baik pada laga ini Dan saya senang akhirnya saya dapat membuat tim nasib-nya lolos Piala Asia Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!